Harimau 27 Januari 1997 Karya Wiji Tukul Aku pernah menyaksikan banyak orang menirikan kandang untuk memelihara harimau Yang mereka hidupkan dari ketakutan sehingga harimau itu pun beranak tinat di dalam tempurung kepalanya Tapi aku ogah memelihara, aku telah membakarnya dulu Waktu aku bosan dan tak mau lagi ditakut-takuti Karena geli dan hari ini aku semakin geli Melihat orang-orang kebingungan karena harimau itu tak mampu mengaum lagi mungkin karena capek Sebagai gantinya, dimana-mana sekarang aku mendengar semakin banyak suara tawa Tapi penguasa risih rupanya Karena itu, orang yang berani tertawa diancam dengan undang-undang subversif dan hukuman mati Tapi, meskipun para terdakwa sudah dimasukkan bui dan diadili Suara tawa itu tak juga kunjung berhenti Meskipun hurat kabar, radio, dan televisi telah menyiarkan ke seluruh sudut negeri Bahwa tertawa terbahak-bahak itu liberal Bertentangan dengan budaya nasional dan merongrong stabilitas negara Karena itu, orang yang berbicara, tertawa, berpendapat, dan berserikat Harus mencantumkan apa asasnya Kalau nekat, tembak di tempat Sekarang, hanya hakimlah yang kelihatannya tak berpura-pura Karena, kalau ia ikutan tertawa Akan punalah harimau yang tinggal satu-satunya Karena itu, harus ada yang didakwa dan dipersalahkan Agar tuntutan jaksa nampak serius dan tak menggelikan Sebab, kalau seluruh rakyat tertawa Dan buruh-buruh mogok kerja Apa jadinya? Penjara Hanya untuk kriminal Dan bukan orang yang berpandangan lain Sekiranya